Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay, jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan untuk kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tutorial belajar argis cara mengaktifkan base map di argis online baik teman-teman kita langsung saja disini saya masih menggunakan argis 10.3 untuk mengaktifkan base map di argis online pastikan internet teman-teman juga sudah aktif dan argis ini juga sudah terkoneksi ke internet disini ada argis connected to argis online langkah pertama untuk mengaktifkan base map di argis kita bisa cek disini di add nah disini untuk add base map belum aktif dan untuk mengaktifkannya kita bisa buka disini di katalog nah kemudian langkah berikutnya kita bisa klik disini di gi server ada tanda plus disebelah kiri kita klik disini add argis server kita klik dua kali disini lalu kita pilih next nah berikutnya disini kita isikan untuk server url service service titik argis online titik com garis miring garis miring argis garis miring service nah kemudian pastikan bahwa tulisan ini sudah benar setelah itu kita klik finish argis kita tunggu prosesnya nah disini di arch katalog sebelah kanan kita bisa lihat argis online untuk argis on service sudah aktif kita klik kita klik tanda plus disebelah kiri nah kemudian berikutnya kita cek disini di e data walaupun disini belum aktif teman-teman kita bisa menggunakan disini disebelah kanan di arch katalog kita bisa pilih disini misalnya kita pilih world imagery kita tarik saja ke dalam layarnya nah kemudian langkah berikutnya apabila kita menginginkan mengambil base map di suatu wilayah misalnya disini saya contohkan untuk batas desa sindang dejeh kita bisa klik disini kemudian kita klik kanan lalu zoom to layer supaya fokus nah disini belum terlihat kita geser saja ke atas supaya nampak nah ini adalah batas desa garis batas desa sindang dejeh tapi ini hanya sebagian teman-teman ya karena ini juga sebetulnya data lama untuk pengukuran data lama nah kemudian berikutnya kita akan potong sesuai dengan batas boundary yang kita inginkan ini kita bisa klik dua kali di layer kemudian kita pilih disini data frame lalu disini untuk clip option kita bisa klik di simbol segitiga ini sebelah kanan kemudian clip to shape lalu berikutnya kita bisa klik juga disini di spesifi shape kemudian outline of fitur kita aktifkan lalu kita klik ok kemudian kita ok lagi nah disini sudah nampak terpotong teman-teman ya tapi tidak mengikuti garis batas yang kita inginkan tapi tidak apa-apa disini garis ini merupakan garis polyline jadi sebaiknya menggunakan polygon ya supaya potongan ini mengikuti garis yang kita inginkan nah kemudian langkah berikutnya kita akan lakukan convert map disini ada file di pojok kiri atas kemudian kita pilih disini export map nah kemudian langkah berikutnya kita ganti disini misalnya peta batas desa sindang sindang dejeh kemudian shape as tipe kita ganti disini menjadi tip supaya bisa langsung ter georeferencing lalu pastikan disini untuk folder penyimpanan kita pilih disini kita bisa simpan disini misalnya kemudian untuk write tool file disini kita checklist kemudian untuk format juga write your tip kita checklist juga nah kemudian disini untuk pengaturan resolusi juga jangan lupa teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman misalnya disini kita beri seribu nah kemudian langkah berikutnya jika ini sudah sesuai pengaturan ini kita pilih save kita tunggu prosesnya nah disini proses nah untuk prosesnya sudah selesai kemudian kita bisa panggil disini untuk datanya di e-data kemudian kita pilih disini di base map kemudian batas desa disini ada tip lalu kita pilih lalu kita pilih yes lalu kita pilih yes nah disini prosesnya sedang dipanggil nah disini nah disini kelihatan agak gelap teman-teman kita bisa utak atik disini di layer sini kemudian klik kanan lalu kita pilih properties lalu disini ada display nah kita bisa utak atik disini misalnya kita disini beri 5 untuk kontras kemudian disini juga kita beli 5 kita apply kita lihat nah disini kita bisa utak atik aja disini teman-teman ya kemudian kita beri juga disini misalnya 3 kemudian apply nah yang pasti kita bisa otak atik untuk pengaturannya disini teman-teman ya oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini cara mengaktifkan base map argis online sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya terimakasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay